Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, Halo Aries, selamat datang di channelku, Aries, kembali kita membaca kartumu, Aries, teman-teman kita dalam general reading, energi yang terjadi disini bisa saja vice versa, energi yang mungkin maju atau mundur, jadi Aries sesuaikan dengan kondisikan, Aries, kita menarik energi Aries, teman-teman, Aries, apa kabarmu Aries, apa yang sedang terjadi dengan Aries, cerita apa yang kita punya untuk Aries, Aries, ada burung, kartu birds, kartu sabit, ada O, ada rider, ada a man, energi dari Aries, ada buket, oke, ada gunung, garden, ada buku, ikan, under the deck, ada kartu awan, Aries, kita sudah punya kartu-kartu kamu disini, apa yang sedang terjadi denganmu Aries, Aries, kalau melihat kebaran kartu-kartu kamu, ini energinya bagus sebenarnya ya, Aries, oke, teman-teman saya bacakan sudiak yang dibawa oleh kartu-kartu ini, ada tanda dari Scorpio, Gemini, tanda dari Aries sendiri, Sagittarius, Aquarius, Aries lagi, energi Aries kuat disini ya, ada Aquarius, disini ada, buku ini Pisces ya, Taurus, Pisces, Cancer, dan Scorpio, mungkin tanda yang lain itu ada ya, seperti saya tadi bilang ada Pisces, berarti ada elemen air disini, ada Gemini, berarti ada elemen udara disini ya, Gemini, Aquarius, ada, Libra gak ada, berarti ada energi dari Libra juga disini, karena kita buka sembilan kartu, kalau kita pakai kartu banyak ya, akan terbuka juga ya, teman-temanku, energi atau sudiak yang kita bacakan bisa hanya energi atau memang kamu ada berdiling dengan orang-orang yang tadi sudiaknya kita sebutkan, Aries, haha, ini energinya bagus loh, ya bagus sekali, saya bilang energi kelimpahan, ya, kelimpahan ada, sebentar saya pelajari, oke, Aries, kamu disini mengambil tindakan, ya, intinya disini kamu mendengarkan diri kamu sendiri, oke, kamu kembali bergerak maju, itu dia, ini keren energinya, kamu sudah mengambil tindakan atau keputusan untuk kembali bergerak maju, disini kamu sudah mulai memikirkan diri kamu sendiri, Aries, ya, kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri, ya, ini energinya mengalir lagi, ini bagus sekali, jadi ada energi kreatif disini, ya, ada gairah disini juga, ada kasih juga disini, ya, ada kelembutan, saya lihat, orang kalau sudah bisa mengambil keputusan, ini kartu awalnya sabit, artinya langkah pertama disini, bacaan ini dimulai dengan kartu sabit, ya, kamu mengambil tindakan, orang yang berani mengambil tindakan atau membuat keputusan, itu ada kelembutan di dalam dirinya, melawan, kalau kita bilang disini melawan itu ya, ada ular, ya, terkadang musuh kita adalah diri kita sendiri, musuh kita adalah hasrat kita sendiri, disini ego kita sendiri, dan itu, apa ya, disini saya lihat kamu mengambil keputusan untuk itu, ya, Aries mungkin beberapa dari kamu disini juga sabit dan bunga, ya, ada yang bercerai disini, mengambil tindakan, mengambil keputusan untuk bercerai, energi kamu juga Aries sepertinya disini, seperti menutup diri, ya, sabit, terputus, dan ini public, kamu seperti sedang menutup diri, ya, sedang memutuskan diri dari dunia ramai, energinya disini buku, kamu tertutup, kalau disini buku, biasanya kita, ini kembali seperti energi The Hermit, yang disitu ada kontemplasi, ada perenungan, ya, ini bagus sekali energinya, mungkin, ya, beberapa yang disini, ini perceraian, loh, ini teman-teman, ya, kalau disini rumah atau bunga, ini biasanya perceraian, ada kartu sabit, oke, yang beberapa dari kalian yang mungkin sedang mengurus atau dalam proses perceraian, mungkin ada sedikit gendala, ya, ini tentang diskusi, komunikasi, oke, gosip, apapun, Aries, tetaplah melaju, oke, tetaplah berusaha, jika ini memang tindakan atau keputusan yang sudah kamu pilih, ya, Aries, sebentar, ya, Aries, ini ada kuda, ada burung dan buku, saya lihat, mungkin beberapa dari kamu disini, ini tentang kabar, kamu menanti kabar yang belum pasti, ya, menanti kabar, menanti, menanti kabar ini, menanti kabar yang cukup membuat kamu resah, stres, ya, ada tekanan sedikit disini kabar, mungkin menanti kabar tentang keuangan ada juga, ya, menanti kabar tentang urusan perceraian kamu ada juga, ini ya, kalau tidak saya artikan sebagai perceraian disini, beberapa dari kamu coba mendiskusikan, mengambil keputusan mungkin untuk, karena ini artinya diskusi, teman-teman, ya, mungkin sudah memutuskan untuk kalau disini hubungan rumah tangga tidak baik, ya, kalian mungkin coba berembuk, ya, berdiskusi, berembuk, untuk kembali memperbaiki atau untuk benar-benar putus, ya, ada nih niat untuk membaikan, ada disini energinya, Aries, Aries, enerjimu tertutup, ya, kamu banyak merenung, banyak belajar disini, mungkin juga beberapa dari kamu belajar disini, kamu coba maju disini, Aries, ada gunung disini, ya, kamu mengalir, kamu disini kokoh, kalau kalian seorang maskulin disini, secara fisik adalah lelaki, ya, biasa, kita bilang kuat, tetapi kalau disini ternyata kalian wanita, ini saya bisa katakan energi kalian tangguh, orang-orang Aries, ya, ada gunung disini, Aries, ya, tapi kamu tetap mengalir, kamu tetap melaju sambil mempelajari situasi ini, situasi yang mungkin bahkan kamu belum tahu, ke depannya bagaimana, karena ini awan, kamu belum bisa melihat bagaimana sih ke depan, tapi kamu tetap melaju, ya, oke, oke, ada snake sama Scorpio, wow, no, snake sama Fox, ya, Cancer dan Scorpio ini kartunya, iya, Aries, ya, kamu bertahan, apapun tantangannya disini, kamu sudah memutuskan untuk maju, ya, ini energi kamu di tengah, ya, si Fox, oke, kamu didampingi oleh ular dan tikus, kamu sudah memutuskan, saya harus kuat disini, ya, kalau orang mentok, kena gunung disini, kamu kuat nanti, Aries, karena kamu bisa, karena kamu tangguh disini, dikabarkan seperti itu, oke, mengambil keputusan untuk pergi dari seseorang, siapapun dia, apakah disini tadi saya bilang pernikahan kamu, ya, atau disini kalian berhubungan dengan seseorang, kamu memutuskan disini untuk pergi, meninggalkan orang itu, melepaskan ketidakjelasan, apapun yang tidak jelas disini, kamu tidak mau lagi, jadi, kalau dalam hubungan percintaan, saya lihat, beberapa Aries disini, sedang menanti kabar, ada yang datang, juga orang yang mungkin tertutup, baru, hanya mengalir-mengalir saja disini, eh, campur aduk ini, kenapa campur aduk, eh, enak, kalau disini, hubungan yang sedang, yang sedang dalam hubungannya, pacaran, atau berumah tangga, kalian coba, mendiskusikan lagi, untuk kembali berbaikan, walaupun saya lihat, nanti, masih ada gunung, yang menjadi tantangannya disini, sebentar, Aries, aku minum, Aries, Aries, kartu sabit, oke, setelah mengambil tindakan, mengambil keputusan, kamu akan kembali bergerak maju, ya, karena mungkin, beberapa waktu ini, kamu melewati, masalah-masalah, yang bikin kamu stuck, memutuskan, ya, ini pede, intinya, percaya diri, memutuskan untuk sendiri, kamu berani disini, meninggalkan orang-orang, yang menurut kamu, bikin kamu capek, karena gak jelas, gitu ya, wah, seseorang yang sangat kamu cintai disini, bahkan kamu berani untuk meninggalkan dia, ya, intinya, kamu apa ya, menara, ya, mungkin kamu mencintai, mungkin kamu tetap mencintai orang ini, oke, gimana ini Aries ya, pede sekali Ariesnya ya, ya, tetapi dia memutuskan untuk berdiri sendiri, intinya tidak menggantungkan harapan lagi, kepada orang yang disini, dia rasakan seperti datang dan pergi, datang dan pergi, ya, mengubah haluan, disini Ariesnya bergerak, oke, jadi disini Aries seperti, lebih mengendalikan, hasratnya disini, Aries ya, tapi tidak membunuh cintanya, wow, Aries, lihat ya, kartu bunga, dan disini stop, sebuah perubahan yang lebih baik, karena kamu kembali maju, kamu kembali melaju, beberapa dari kamu, ini ada, seperti saya katakan tadi, beberapa ini menunggu, kabar, menunggu berita, tentang, sepertinya ini uang, yang belum pasti ya, karir, pekerjaannya, tentang karir, ada, energy fog juga, indikasi, kalau energi kamu, disini kamu mencoba, bertahan di dalam badai, jadi ini kan, aku bilang, Aries kamu tangguh, kamu bisa, ya, kembali, ada kabar, disini, kabar tentang pekerjaan, yang akan membawa perubahan, lebih baik, wow, Aries, ini keren sekali, ini keren sekali, A woman, Calvin, oke, oh, dua, 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 saya ragu, saya ragu, kita sampul ulangnya, Aries, Aries, kartu ikan disitu, jambung, under the deck, kembali ada buku, ya, jadi ada energi, yang saya bilang, seperti kelimpahan, perenungan diri, ada disini, ya, kebijaksanaan, sehingga, dalam hubungan, bisa saya katakan, Aries, kamu, ada perenungan, ya, kamu fokus, kepada diri kamu sendiri, kamu ingin mencari tahu, apa sih yang sebenarnya, saya inginkan disini, ya, kamu ingin jujur, dengan dirimu sendiri, oke, energinya disini, juga ada gambaran, mungkin kamu terlalu fokus, sama orang, ya, intinya ada energi, kamu sedang asik-asik sendirilah, ya, ada titik menyerah, disini, yang membawa satu pemahaman, yang sangat berharga, ini bagus, Aries, ya, jadi, Aries, energinya bagus, wah, ini ada surat cinta, beberapa dari kamu menunggu, surat cinta, yang masih belum tahu, kapan datangnya, atau surat yang sangat, kamu harapkan, jika ini terkait dengan karir, ya, jadi, enerjimu memang berdiri, di titik COVID, ada, kepasrahan disini, kamu ada, penyerahan disini, ya, itu energinya sendiri, oke, Aries, enerjimu bagus sekali, ini buku, iya, ada matahari, lili, garden, oke, Aries, ya, ini memang keren energinya, ya, oke, 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 sebentar, oke, ini ya, ada energi, kamu sangat, ini ada orang yang kamu cintai, Aries disini ya, itu ada seseorang, bisa pria, bisa wanita, energinya kamu melepas disini, walaupun kamu tidak, apa ya, ini fog menghadap ke surat, walaupun, kamu juga mungkin menanti kabar dari dia, tapi kamu sudah pede, memutuskan, sudah, saya melepaskan, tapi tidak menghilangkan cinta, ya, intinya begini, kalau tidak jadi, ya, sudah lah, kalau terjadi, yes, gitu ya, Aries ini keren, keberanian, ya, baik, baik, teman-temanku Aries, semoga, ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, Aries, yang baru mampir, jangan lupa like, dan subscribe, yang merasa, tidak cocok, ambil, yang baik, dari sini, Aries, saya Aisyah, salam dari ku sekian, dan terima kasih, Daaah!